UMG Season 215, 10.000 kali, oh, 10.000 kali. Kulit longchi berganti-ganti antara hijau dan putih, akhirnya berubah menjadi rasa malu karena amarah yang memenuhi dadanya. Jadi bagaimana jika kamu seorang Empyrean? Di depan Kaisar ini, Empirins adalah semut. Jika Kaisar ini ingin menekan mereka, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Petik 2. Longchi meraung marah. Dengan tekanan Kaisar langitnya yang tiba-tiba dilepaskan, dia akan bergerak melawan Yeyuan. Berhenti. Dewa Naga berteriak, langsung membuat gerakan untuk menghentikan Longchi. Wajah Longchi jatuh dan dia berkata dengan marah, apa artinya ini, Tuan Naga? Bocah ini tidak bisa dibunuh, tapi mungkinkah yang lain juga tidak bisa ditekan? Sebagai tetua pelindung Rhaindragon Stronghold, mungkinkah Kaisar ini bahkan tidak memiliki otoritas sedikit ini? Petik 2. Kedua mata Dragonlord menyipit, dan dia berkata dengan suara dingin, Longchi, jadilah lebih berpikiran jernih. Buka matamu dan lihat gelabelanya. Petik 2. Longchi terkejut saat mendengar itu dan melihat ke arah Yeyuan sekali lagi. Dengan pandangan yang cermat ini, pupilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Tanda Naga Langit. Longchi berteriak karena terkejut. Dia diejek oleh Yeyuan sebelumnya dan dibawa amarahnya, dia tidak mendeteksi tanda di gelabela Yeyuan. Saat melihat saat ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Yeyuan awalnya berencana untuk menunjukkan identitasnya dan meminta Dragonlord untuk mengambil tindakan. Dia tidak menyangka bahwa Longchi sebenarnya sangat khawatir dengan tanda pada gelabelanya. Benar, itu tepatnya tanda Naga Langit. Melihat tanda Naga Langit mirip dengan melihat leluhur. Jika kamu terus mengganggu tanpa henti, bahkan aku tidak bisa melindungimu juga. Tuan Naga berkata dengan suara serius. Wajah Longchi seperti bunglon, berubah lagi dan lagi. Orang ini melakukan perjalanan ke Gua Mata Naga. Tidak hanya dia menerobos ke alam Empyrean, dia bahkan mendapatkan tanda Naga Langit. Longchi tidak bisa menahan perasaan tertekan. Apa yang telah dia lakukan? Bukankah dikatakan bahwa Gua Mata Naga adalah tanah tanpa harapan? Mengapa orang ini tampaknya telah tercerahkan setelah masuk, menukar sepotong unggas dengan senjata besar dalam 10 tahun? Suasana hati Longchi saat ini sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk dideskripsikan. Akhirnya, Longchi mengertakkan gigi dan membungkuk dalam-dalam pada Yeyuan, dan berkata, Longchi menghormati Putra Naga Langit. Yeyuan sangat terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa tanda ini sebenarnya sangat berguna. Kaisar surgawi lainnya serta Empyrean sujud satu demi satu. Kami memberi hormat kepada Putra Naga Langit. Yeyuan memandang ke arah Dewa Naga dan bertanya, Apa yang diwakili oleh tanda Naga Langit ini? Dewa Naga berkata dengan heran, Kamu tidak tahu. Yeyuan menggelengkan kepalanya. Tuan Naga tidak bisa berkata-kata dan menjelaskan, tanda Naga Langit adalah keberadaan tertinggi ras Naga, sebuah pengakuan yang diberikan kepada seorang junior, yang menyatakan bahwa dia memiliki harapan untuk menjadi kaisar surgawi yang transcendent. Ini juga merupakan simbol identitas di klan Naga, yang disebut Putra Naga Langit. Posisi Putra Naga Langit setara dengan Raja Naga dari benteng surga. Bahkan jika seorang kaisar surgawi melihat, mereka harus memberi penghormatan juga. Petik 2. Yeyuan juga tercengang saat mendengarnya. Tanda kecil ini sebenarnya mewakili status yang begitu tinggi. Tapi segera, sedikit senyum melintas di sudut mulut Yeyuan dan dia berkata, Lalu, Apakah saya memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi padanya? Saat berbicara, Yeyuan menunjuk Long Chi dengan jarinya. Ekspresi Long Chi menjadi kaku, wajahnya menjadi sangat jelek. Sedikit kegembiraan juga melintas di mata Dragon Lord, dan dia berkata dengan anggukan, Itu tentu saja. Long Chi, Kenapa kamu tidak meminta maaf dan meminta hukuman dari Putra Naga Langit? Petik 2. Long Chi jengkel di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengalami apa yang disebut menembak diri sendiri di kaki. Dia mematahkan dirinya untuk menjadi pintar, memaksa Yeyuan ke Gua Mata Naga. Pada akhirnya, Yeyuan keluar, menjadi Putra Naga Langit. Putra Naga Langit, statusnya setara dengan Raja Naga dari Benteng Surga, seberapa mulia statusnya. Menyinggung Putra Naga Langit sama dengan menyinggung Raja Naga dari Benteng Surga. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia juga tidak dapat menanggung tuduhan ini. Long Chi, Long Chi secara tidak sengaja menyinggung Putra Naga Langit. Long Chi berharap Putra Naga Langit bisa memaafkan. Tidak punya pilihan, Long Chi hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia menemukan dengan peripheral bahwa sedikit senyum aneh saat ini berkedip di sudut mulut Yeyuan, dan jantungnya tidak bisa menahan debar. Apa yang ingin dilakukan anak laki-laki ini? Huh, apapun yang ingin Anda lakukan, saya, Long Chi, adalah Kaisar Surgawi yang agung. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Membuat permintaan maaf kepada Anda sudah memberikan kelonggaran terbesar. Maaf, itu tidak mungkin. Karena Anda menyinggung saya, Anda secara alami harus dihukum. Yeyuan berkata dengan dingin. Long Chi menarik wajah panjang dan berkata, Yeyuan, jangan meraih halaman setelah mengambil satu inci. Yeyuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum dingin, mencapai satu halaman setelah mengambil satu inci. Heh, Anda harus bersuka cita bahwa saya hanya Rilem Empyrean. Jika saat ini aku adalah alam Kaisar Surgawi, hanya berdasarkanmu bergerak melawan Luer barusan, aku sudah lama menghajarmu sampai mati dengan satu tamparan. Anda harus sangat jelas mengapa Long Hao dipukul sampai mati oleh saya. Petik 2 Tidak menyebutkan Long Hao masih baik-baik saja, setelah menyebutkan Long Hao, Long Chi semakin menggertakkan giginya karena kebencian. Orang ini membunuh Long Hao. Sekarang, dia bahkan harus menundukkan kepalanya padanya. Itu benar-benar penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Naga Long Siwe berkata dengan dingin, Long Chi, kamu sangat jelas tentang kejahatan menyinggung putra Naga Langit. Di Rindragon Stronghold, semuanya masih baik-baik saja. Jika dilaporkan, masalah tersebut mungkin tidak akan mudah dibersihkan. Selanjutnya, jangan lupa, dia adalah sage kedua. Putra Naga Langit plus petapa kedua, huhu. Petik 2 Long Siwe tidak melanjutkan berkata, Long Chi seharusnya mengerti maksudnya. Sage kedua memang bukan apa-apa di klan Naga. Tapi sage kedua ditambah putra Naga Langit, itu sangat berbeda. Kuil Imam adalah titan ras iblis untuk memulai. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari klan Naga. Kedua gelar ini ditambahkan bersama, itu setara dengan dua gunung besar. Bahkan jika Long Chi adalah kaisar surgawi, hasilnya akan sangat menyedihkan juga. Long Chi menarik nafas dalam-dalam dan mengertakan gigi dan berkata, Ye Yuan, jangan berlebihan. Memaksa kaisar surgawi dalam perjuangan hidup dan mati, Anda tahu konsekuensinya. Petik 2 Sekarang setelah ini, Long Chi tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya juga, menerima hukuman Ye Yuan. Meskipun dia seribu kali tidak mau. Tetapi jika masalah ini meledak sampai ke puncak, konsekuensinya masih akan terlalu berat untuk dia tanggung. Ye Yuan terkekeh dan berkata dengan dingin, Tenang, aku selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku tidak akan mempersulitmu. Petik 2 Melihat penampilan Ye Yuan yang menyeringai, firasat buruk melintas di hati semua orang. Sementara Long Siyu terlihat penasaran. Dia juga sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan Ye Yuan. Kamu pergi ke puncak menara batu dan berteriak 10 ribu kali, Long Chi adalah babi. Frasa ini, Men, perlu berteriak lebih keras. Biarkan seluruh benteng mendengar, kata Ye Yuan dengan sinis. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Membuat kaisar surgawi melakukan hal semacam ini, untuk berpikir bahwa orang ini bisa memikirkannya. Tuan Naga hampir gagal menahannya dan menyembur keluar, buru-buru menutupi mulutnya dan tertawa. Wajah Long Chi berubah dan dia meraung marah, Bocah, Kamu. Kamu terlalu jauh menindas orang. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, menindas orang terlalu jauh. Huhu, masalah ini disebabkan oleh Long Hao. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Apakah Anda tidak tahu apa-apa di hati Anda? Ketika Anda memaksa saya untuk memasuki Gua Mata Naga dengan Luer hidup mereka, mengapa Anda tidak mengatakan menindas orang terlalu jauh? Ketika Anda bergerak untuk berurusan dengan Luer, mengapa Anda tidak mengatakan terlalu jauh menindas orang? Sekarang, hanya membuat Anda berteriak sedikit, Anda mengatakan bahwa saya menindas orang terlalu jauh. Tidak melakukan. Juga bisakah? Saya, seorang Empirean Belaka, tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kaisar surgawi melakukan apapun. Tapi akan selalu ada seseorang yang akan membuatmu melakukan sesuatu. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya, dan pergi. Tahan, wajah Long Chi berubah, menghentikan Ye Yuan. Ye Yuan menghentikan sosoknya dan berkata dengan dingin, 10 ribu kali, tidak kurang dari satu kali. Long Chi hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia belum berbicara dan anak ini sudah memblokir kata-katanya. Bab 2.152, Long Chi adalah babi. Long Chi itu babi. Long Chi itu babi. Long Chi itu babi. Berulang kali, suara yang keras dan jelas bergema di seluruh Rindragon Stronghold. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Long Chi sangat mendominasi di Rindragon Stronghold, hampir membuat Long Si Wei menjadi boneka belaka. Tidak ada yang berani menantang prestise sama sekali. Long Hao juga sangat sombong di bawah sayapnya. Tapi hari ini, penatua pelindung Long Chi benar-benar melakukan hal seperti itu. Benar-benar memalukan. Naga di kubu semuanya memperlihatkan penampilan aneh, tapi mereka juga tidak berani menunjukkannya terlalu banyak, menahannya dengan buruk. Seberapa tajam persepsi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Mereka semua takut penatua Long Chi menyelesaikan skor sesudahnya. Pemandangan ini benar-benar indah tak terbayangkan. Saya tidak pernah membayangkan dalam kehidupan ini bahwa seseorang benar-benar dapat membuat penatua Long Chi melakukan hal semacam ini. Tapi hari ini, itu benar-benar terjadi. Petik 2. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Memasuki gua mata naga, tidak hanya dia keluar hidup-hidup, dia menerobos ke alam empirean dan bahkan memperoleh tanda naga langit, menjadi putra naga langit. Petik 2. Di benteng Rhaindragon, penatua Long Chi hampir menutupi langit dengan satu tangan. Ye Yuan melakukan itu menyapu wajahnya dengan jelas. Penatua Long Chi pasti tidak akan melepaskannya. Petik 2. Lupakan, dengan identitas putra naga langit, Ye Yuan setara dengan mendapatkan token emas pembebasan kematian. Apa yang dapat dilakukan penatua Long Chi padanya? Petik 2. Sekelompok naga berdiskusi dengan lembut. Jelas sekali, dampak dari pemandangan ini kepada mereka terlalu kuat. Seorang pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tertinggi benar-benar mengatakan bahwa dia adalah babi di depan semua orang dan bahkan harus mengatakannya 10 ribu kali. Seekor naga, menjadi babi. Adegan ini benar-benar sangat aneh. Di puncak menara batu, tatapan Long Chi tidak pernah meninggalkan Ye Yuan. Jika penampilan bisa membunuh, Ye Yuan pasti sudah lama mati 10 ribu kali. Sungguh memalukan bahwa Long Chi juga jelas di dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Long Si Wei sangat senang di hatinya. Beberapa tahun ini, dia telah ditekan oleh Long Chi selama ini. Cara Ye Yuan melakukan sesuatu hari ini benar-benar mendapat balasan yang brutal atas namanya. Long Si Wei tiba di depan Ye Yuan dan bertanya dengan ekspresi antisipasi, Ye Yuan, itu. Kamu keluar dari gua mata naga. Apakah kamu? Ye Yuan menganggup dan berkata, Long Xiao Chun keluar bersama saya. Mereka ada di belakang dan akan tiba dengan sangat cepat. Petik 2. Saat dia berbicara, beberapa lusin sosok muncul di cakrawala, yang di depan sangat cantik dan mengemaskan, sepasang tanduk tumbuh di atas kepalanya. Itu tepatnya Long Xiao Chun. Ibu, Long Xiao Chun berteriak. Long Si Wei memiliki ekspresi gelisah di wajahnya. Tapi segera, ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, kamu masih tahu untuk kembali. Setelah kembali, hadapi tembok selama 100 tahun. Tidak menerobos ke cakrawala kedua Empyrean, Anda tidak diizinkan untuk keluar. Petik 2. Long Xiao Chun menjulurkan lidahnya dan berkata dengan jenaka, Ibu, jangan marah dulu. Eh, bukankah itu Long Chi? Long Chi, adalah seekor babi. Hahaha, apa usia orang tua ini sudah sampai ke kepalanya? Untuk benar-benar memarahi dirinya sendiri. Petik 2. Long Xiao Chun baru saja berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia tertarik dengan suara Long Chi. Suara Long Chi benar-benar terlalu keras, bahkan jika Long Xiao Chun tidak ingin mendengarnya, dia juga tidak bisa. Dia tidak bereaksi pada awalnya. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati, bukankah itu Long Chi sendiri? Mengapa orang ini memarahi dirinya sendiri? Long Chi dengan jelas mendengar tawa tak terkendali Long Xiao Chun, wajahnya hitam sampai praktis berubah menjadi ungu. Yang lain memiliki ekspresi aneh dan bahkan berdiskusi dengan lembut. Tapi tidak ada yang berani tertawa dengan cara yang mencolok. Tapi Long Xiao Chun sama sekali tidak memiliki keraguan, dia tertawa sangat bahagia. Sangat bahagia. Saat marah sedang marah, Long Chi juga sangat terkejut di dalam hatinya. Mengapa Long Xiao Chun keluar juga? Kapan gua mata naga menjadi begitu muda untuk keluar? Hahaha, apakah orang tua ini idiot atau bukan? Untuk benar-benar memarahi dirinya sendiri. Di sampingnya, Long Chun tertawa keras dan berkata, Melihat lelaki tua ini, Kakak Tian, saya, segera memiliki kepercayaan diri. Bahkan orang bodoh semacam ini bisa berkultivasi menjadi kaisar surgawi. Kakak Tian, saya, pasti bisa berkultivasi ke tingkat itu. Long Xiao Tian menganggupkan kepalanya dengan serius, mengatakannya dengan sangat serius. Heh, Kakak Sun, saya, lebih kuat dari Anda, saya secara alami dapat berkultivasi ke alam kaisar surgawi bahkan lebih. Kata Long Sun dengan jijik. Lihatlah dirimu, kamu tidak jauh lebih baik dari orang tua ini. Bahkan jika Anda dapat berkultivasi ke alam kaisar surgawi, Anda juga hanya akan menjadi setingkat lebih kuat darinya, kata Long Xiao Tian. Of, bahkan jika Ye Yuan tenang, dia juga digelitik oleh kedua orang ini. Tapi ketika Ye Yuan melihat ekspresi Long Chi, dia langsung merasa sangat puas di dalam hatinya. Kedua harta karun hidup ini akhirnya berguna. Kedua orang ini menimpali satu demi satu, wajah Long Chi sudah memerah dari hitam, wajahnya tumbuh hampir berlipat, hampir meledak. Bang! Tekanan yang kuat hingga ekstrim turun ke seluruh Rhaindragon Stronghold. Dari mana orang bodoh itu berasal? Berani omong kosong di depan kaisar ini. Kaisar ini akan membunuh kalian semua dengan telapak tangan. Petik 2 Long Chi terlihat sangat marah. Begitu kaisar surgawi mengamuk, udara sepertinya telah mengeras. Kebaikan, Ye Yuan, selamatkan kami. Kedua orang itu berteriak dengan aneh dan bersembunyi di belakang Ye Yuan. Di dua hati mereka, Ye Yuan sudah lama menjadi eksistensi seperti dewa. Kekuatan misterius yang Ye Yuan tunjukkan di Gua Mata Naga telah lama membuat mereka berdua tunduk. Meskipun Long Chi adalah kaisar surgawi, dia masih jauh lebih buruk di hati mereka. Itulah mengapa keduanya berani begitu tidak terkendali. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata dengan suara serius, Long Chi, apa yang ingin kamu lakukan? Momentum mengesankan Long Chi berhenti, telapak tangan terangkat ke udara, dan tidak berani mendarat lagi. Ketika Long Sun melihat bahwa Long Chi memang tidak bergerak, dia segera mengumpulkan keberaniannya. Sambil menjulurkan kepalanya dari belakang Ye Yuan, dia berseru, kamu memarahi dirimu sendiri dan benar-benar berani mengatakan bahwa orang lain itu bodoh, dari mana datangnya keberanianmu. Anda mendengarkan nama Tuan Kecil ini, saya sun kecil di bawah perintah Tuan Ye Yuan. Petik 2 Long Zhaotian juga menjulurkan kepalanya dan berseru dengan suara yang jelas, Tian kecil di bawah perintah Tuan Ye Yuan. Orang tua bodoh, ingat itu. Tuan kecil ini pasti akan melampauimu di masa depan. Petik 2 Long Chi sangat marah. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dia juga merasa bahwa kedua paru-parunya hampir meledak saat ini. Long Chi, ini baru 200 kali, masih ada 8.800 kali, kapan kamu berencana mengatakan sampai? Ye Yuan berkata dengan dingin. Long Chi mengertakkan gigi dan berkata, anggap dirimu kejam. Long Chi itu babi. Petik 2 Long Chi itu babi. Long Chi itu babi. Tuan Kaisar Surgawi hanya bisa melanjutkan. Long Xiao Chun memiliki ekspresi terkejut saat dia berkata, apa yang terjadi di sini? Long Chi menarik wajah yang panjang dan berkata, sialan, tidak belajar pengetahuan atau keterampilan, bahkan tidak tahu tentang putra naga langit. Long Xiao Chun menunjuk ke arah Ye Yuan dengan heran dan berkata, kamu sedang berbicara tentang dia. Wajah Long Chi menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, penghinaan. Kamu, nak, menjadi semakin tak terkendali, untuk benar-benar berani bersikap tidak sopan terhadap putra naga langit. Petik 2 Long Xiao Chun tertawa terbahak-bahak dan berkata, ibu, kamu tidak perlu terlalu menghormatinya. Dalam hal senioritas, dia masih harus memanggilmu nenek-nenek. Petik 2 Ekspresi Long Si We berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, gadis sialan, kamu. Apakah kamu ingin membuat ibu marah sampai mati? Seperti yang dia katakan, dia baru saja akan pindah untuk mengurus Long Xiao Chun tetapi dihentikan oleh Ye Yuan. Tuan naga, tunggu, apa yang dikatakan Xiao Chun? Benar, kata Ye Yuan dengan ekspresi malu. Long Si We tercengang, melihat Ye Yuan dengan tidak percaya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, apakah Tuan naga memiliki kakak laki-laki bernama Long Si We. Seluruh tubuh Long Si We gemetar, dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu. Kamu adalah keturunan kakak. Bab 2153, Pertempuran Putra Naga. Ye Yuan, Long Chi, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk benar-benar menyebut diri anda babi. Petik 2 Long Chi baru saja berteriak, Long Chi adalah babi, ketika seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di puncak menara batu, dengan ekspresi geli di wajahnya. Alis Long Chi berkerut, dan dia berkata, Saudara Aosu, untuk apa kamu di sini? Aosu terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu peduli tentang untuk apa aku di sini dulu. Anda melakukan sesuatu yang unik di sini. Kaisar ini bahkan bisa mendengar lolonganmu dari jarak 100 mil. Hehehe, garis keturunan ras naga kita sangat mulia. Jadi, bahkan jika anda meninggalkan diri anda sendiri dalam keputus asaan, jangan menempatkan diri anda dalam kategori yang sama dengan babi, bentuk kehidupan kelas rendah semacam ini. Petik 2. Long Chi memiliki wajah hitam, kebencian terhadap Ye Yuan di dalam hatinya semakin meningkat. Aosu ini adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi benteng surgawi purple dragon stronghold. Melihat adegan ini dilihat olehnya, bukankah skandal buruk ini akan menyebar ke semua benteng surga? Mungkinkah wajahnya akan benar-benar kalah di dunia semusupresi timur? Untungnya, hubungan Aosu dengannya cukup baik. Long Chi menghela nafas dan berkata, Sai. Jangan sebutkan lagi, saudara Aosu. Saat ini, aku memiliki nafas yang tertahan di dadaku, hampir meledak. Petik 2. Aosu tahu bahwa Long Chi menutupi langit dengan satu tangan di Rindragon Stronghold, hampir membuat Dragon Lord Long Siwe menjadi boneka. Adegan ini sekarang seharusnya tidak terjadi. Oh, bisakah seseorang masih membuatmu marah sampai seperti ini di Rindragon Stronghold ini? Aosu berkata dengan rasa ingin tahu. Long Chi memasang wajah pahit saat dia berkata, dulu tidak ada, tapi sekarang. Huh. Dia dengan kasar menceritakan kejadian itu. Tentu saja, dia secara selektif melupakan tindakan sombong Long Hao. Ketika Aosu mendengar, dia tidak bisa menahan wajah terkejut juga. Maksudmu dia hanya menggunakan waktu 10 tahun dan menerobos keempirean di Gua Mata Naga, memperoleh tanda naga langit, dan bahkan menemukan jalan kembali. Aosu bertanya balik, Long Chi menganggup dan berkata, tepat sekali. Oh, justru jadi pantatku. Berandal Tuachi, kaisar ini mengajakmu menjadi teman. Apakah Anda memainkan kaisar ini seperti monyet? Aosu langsung meludahi wajah Long Chi. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Long Chi. Tapi saat ini, Aosu menangis kaget. Perintah rahasia putih melompat keluar dari kehampaan dan mendarat di tangan Aosu. Aosu mengulurkan tangannya dan meraih perintah rahasia di tangannya. Menenggelamkan akal surgawi ke dalam dan melihat, ekspresinya tidak bisa membantu berubah dengan liar. Long Chi, apa yang kamu katakan bahwapu? Putra naga langit itu dipanggil. Aosu bertanya dengan suara serius. Dia dipanggil Ye Yuan. Long Chi mengertakan gigi dan berkata, mendapat jawaban yang pasti, keterkejutan tertulis di seluruh wajah Aosu saat dia berkata, lalu, apa yang kamu katakan sebelumnya semuanya benar. Long Chi tidak bisa berkata-kata saat dia berkata, itu secara alami benar. Aosu membuka mulutnya lebar-lebar, rasa tidak percaya di seluruh wajahnya. Hal-hal yang dikatakan Long Chi, masing-masing tidak terpikirkan, apalagi itu terjadi pada satu orang pada saat yang bersamaan. Masalah ini terlalu tak terbayangkan. Long Chi mengamati ucapan dan raut wajahnya dan berkata, saudara Aosu datang ke benteng Rindragon, mungkinkah? Aosu menganggup dan berkata, benar, pertempuran putra naga akan segera dimulai, aku datang untuk mengundang Long Xiao Chun untuk ambil bagian. Namun, perintah rahasia datang dari benteng barusan, mengatakan bahwa nama tambahan muncul di monumen tanda naga, yang disebut Ye Yuan, yang sebenarnya berasal dari benteng Rindragon Anda. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Rindragon Stronghold yang sangat kecil benar-benar menghasilkan dua anak naga surgawi kali ini. Petik 2 He he, Ye Yuan, melihat nenek yang hebat ini, bukankah kamu harus bersucut? Long Xiao Chun menggoda Ye Yuan lagi. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata, Long Xiao Chun bisa bermain dengan tongkat ini selama 10 tahun. Namun, Long Si Wei berkata dengan suara serius, Xiao Chun, kamu tidak boleh kasar. Mengabaikan bahwa Ye Yuan memperoleh tanda naga langit, hanya berbicara tentang bagaimana dia dari jiwa naga atafisme, itu setara dengan penerus kakak yang dipisahkan dari generasi ke generasi. Dalam hal senioritas, dia satu generasi dengan Anda. Kamu lebih muda darinya dan harus memanggilnya sebagai kakakmu. Petik 2 Long Si Wei memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia dan Long Qin memiliki hubungan dekat. Kecintaan pada rumah meluas bahkan keburung gagak yang bertengger di atap, jadi dia secara alami memandang Ye Yuan dari sudut pandang yang berbeda. Long Xiao Chun mengatupkan mulutnya dan berkata dengan sedih, Apa? Saya akhirnya berhasil mendapatkan pengaruh darinya, tetapi Anda merusaknya dengan satu kalimat. Petik 2 Ye Yuan juga merasa lucu mendengarkan di satu sisi. Ternyata klan naga masih bisa menggunakan cara ini untuk mengatakan sesuatu. Long Si Wei menatap Long Xiao Chun dengan tatapan tajam dan berkata, Dasar nak, kamu tidak berkultivasi dengan baik setiap hari. Anda hanya tahu bagaimana menyebabkan gangguan. Pertempuran putra naga akan segera dimulai. Mulai hari ini, Anda berkultivasi dengan baik untuk saya, berusaha untuk menerobos ke cakrawala kedua empirean sesegera mungkin. Jika Anda kalah dalam pertempuran putra naga, lihat apakah saya tidak memberi Anda pelajaran. Petik 2 Saat Long Xiao Chun mendengar kata berkultivasi, dia tidak bisa menahan sakit kepala. Ibu, jangan paksa aku lagi. Anda lihat, saya sudah berkultivasi dengan sangat rajin, berkultivasi ke alam empirean begitu cepat. Long Xiao Chun berkata dengan cara manja. Tapi Long Xi Wei sama sekali tidak tergerak dan menarik wajah panjang saat dia berkata, jangan berikan itu padaku. Bukankah bunda masih belum tahu karaktermu? Jika kamu masih berani lalai, ingat saja bahwa aku akan langsung mengurungmu. Petik 2 Long Xiao Chun memiliki wajah pahit. Tiba-tiba, dia mendapatkan secercah inspirasi. Menarik Ye Yuan, dia memiliki penampilan memberi orang perasaan tidak dapat membantu untuk menunjukkan perhatian yang lembut ketika seseorang melihatnya saat dia berkata, kakak Ye Yuan. Long Xi Wei baru saja akan marah, tapi melihat Ye Yuan tersenyum. Dia berkata, Bibi, kamu tidak perlu memaksa Xiao Chun seperti ini juga. Dengan bakatnya, bukankah menerobos ke cakrawala kedua empirean masih mudah dicapai? Petik 2 Long Xiao Chun menganggupkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi di samping, sangat setuju dengan ini. Kata-kata Ye Yuan juga tidak diucapkan melawan hati nuraninya. Bakat Long Xiao Chun memang yang jarang dia lihat dalam hidup ini. Bahkan Lin Chang Ching yang mematahkan dirinya menjadi seorang jenius juga merupakan sampah di depan Long Xiao Chun. Ini masih Long Xiao Chun yang sangat menyenangkan, itulah mengapa kecepatan kultifasinya sangat lambat. Jika dia berkultifasi dengan rajin, kekuatannya saat ini sudah menjadi dewa yang tahu betapa mengerikannya. Long Xi Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak tahu ini. Tapi Battle of Dragon Suns terkait dengan naik turunnya Rheindragon Stronghold. Sekarang pertempuran putra naga tergantung di atas kepala kita, dengan kepribadiannya yang malas, dia pasti akan menderita kerugian besar pergi ke pertempuran putra naga. Mereka yang dapat memperoleh tanda naga langit dan menjadi anak-anak naga langit, setiap kekuatan mereka sangat kuat dan tidak jauh lebih lemah darinya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tenang, Bibi, serahkan terobosan Xiao Chun padaku. Long Xi Wei tercengang dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Saya hampir lupa. Anda adalah petapa kedua yang diberikan secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kami adalah satu keluarga. Tidak perlu terlalu jauh. Petik 2 Long Xi Wei berseri-seri dan berkata, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kakak akan benar-benar memiliki keturunan yang luar biasa sepertimu. Diberikan waktu, kamu pasti akan melampaui pendahulumu. Petik 2 Long Xi Yao Chun terkikik dan berkata, Hebat. Makan pil obat dan saya akan bisa menerobos. Itu benar-benar menghemat terlalu banyak masalah. Petik 2 Di depan Aosu, Long Xi berkata dengan ekspresi sedih, Saudara Aosu, kamu harus menegakkan keadilan untuk adik laki-laki ini. Mengabaikan bahwa anak laki-laki itu membunuh Hao Erku, Dia bahkan menggunakan metode semacam ini untuk mempermalukanku. Saya benar-benar tidak tahan dengan keluhan ini. Petik 2 Aosu memperlihatkan pandangan yang sulit, Menggelengkan kepalanya, Dan berkata sambil menghela nafas, Adik Long Xi, kakak laki-laki mengetahui kepahitan di hatimu. Tapi Anda sadar akan status putra naga langit. Hanya berdasarkan status saya, Sulit untuk menyentuhnya sama sekali. Petik 2 Long Xi diam-diam mengutuk rubah tua itu, Mengertakkan giginya, Dan berkata, selama broter Aosu bersedia membantu adik laki-laki membalas dendam, Adik laki-laki bersedia menawarkan palu gemetar surga dengan kedua tangan. Aosu tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Dia kemudian berkata, Adik Long Xi, yakinlah. Apa hubungan kita? Masalah Anda adalah urusan saya. Masalah ini, Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Petik 2 Bab 2154 Cabang Setelah pil terbentuk, Long Xiao Chun menerobos keesokan harinya. Setelah itu, Ye Yuan dan Long Xiao Chun mengikuti Aosu dan meninggalkan benteng Rindragon. Ye Yuan tidak ingin mengambil bagian dalam pertempuran putra naga apapun, Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak dia melakukan perjalanan ini untuk menyelamatkan Luer. Dia agak khawatir tentang Heavenly Eagle di dalam hatinya dan berencana bersiap untuk pergi setelah tinggal selama beberapa hari. Tapi dia tidak bisa menahan taktik keras dan lunak Long Xiao Chun serta harapan tulus Long Xi Wei, Jadi dia berangkat dengan sikap setengah enggan. Huhu, Dragon San Ye benar-benar bakat yang tak tertandingi, Untuk benar-benar berkultivasi kerana empirean pada usia ini. Anda pasti bisa memasuki Gunung Naga Langit di masa depan, Kata Aosu sambil tertawa. Dia sangat rendah hati dan sopan di sepanjang jalan dan tidak memiliki aura pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Namun, dia sudah lama memiliki niat membunuh Yang Te terhadap Yeyuan. Dari mulut Long Xi, Aosu sudah tahu betapa mengerikannya Yeyuan. Jika monster seperti itu tumbuh dewasa, Dia akan menjadi ancaman yang luar biasa bagi putra naga Aoyu. Ancaman ini sama sekali tidak bisa bertahan. Aoyu tepatnya adalah putra naga langit dari Benteng Purple Dragon, Dan dia juga keponakan Aosu. Oleh karena itu, Bahkan jika Long Xi tidak membayar harganya, Dia akan membunuh Yeyuan juga, Membuang bahaya tersembunyi ini saat berada dalam kondisi pemula. Senior terlalu baik, Ye ini hanya sedikit beruntung, Kata Yeyuan sambil tersenyum. Long Xiao Chun memutar matanya dan berkata, Kamu benar-benar munafik. Jelas sangat mengesankan diri Anda sendiri, Namun, berpura-pura dengan penampilan yang tidak mengesankan. Pil naga jenggot Purplesin Anda benar-benar terlalu luar biasa. Pendeta bintang tujuh di Benteng hanyalah orang awam jika dibandingkan denganmu. Petik 2 Aosu merasa khawatir di dalam hatinya. Anak ini bahkan tahu cara mengolah pil. Selanjutnya, Dia sangat tangguh. Tidak heran Long Xiao Chun menerobos begitu cepat. Ternyata itu sebenarnya karena pil obat. Aosu tahu bahwa Long Xiao Chun sangat malas dalam berkultivasi Dan sangat tidak mungkin menjadi tandingan Aoyu, Jadi dia tidak memperhatikannya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia datang kali ini, Long Xiao Chun benar-benar menerobos dalam semalam, Membuat rahangnya jatuh. Dengan cara ini, Long Xiao Chun juga menjadi musuh tangguh Aoyu. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata saat mendengarnya. Dia sedang sederhana. Bagaimana bisa menjadi munafik ketika mencapai mulut Long Xiao Chun? Dia tidak bisa membuat orang-orang memujinya Dan dia memasang wajah datar dan mengatakan bahwa dia sangat mengesankan. Bukan Bagaimana cara membiarkan orang menindak lanjuti ini? Kecuali, dia tidak tahu bahwa kata-kata ini semakin memperkuat niat membunuh Aosu. Ketiga orang itu bergerak sangat cepat. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di daerah pegunungan tinggi dan puncak yang tinggi. Kalian berdua, tempat ini adalah jalan bercabang. Kaisar ini masih harus melakukan perjalanan ke Benteng Sotope dan menerima putra naga langit, Long Zheng, ke Benteng Purple Dragon. Kalian bepergian terlalu lambat. Saya harus merepotkan kalian berdua untuk menunggu di sini selama beberapa hari. Paling lambat setengah bulan, kaisar ini pasti akan menyusul. Aosu menggenggam tangannya dan berkata. Pikiran Long Xiao Chun murni dan tidak mencurigai apapun. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, Ayo, ayo, kami akan menunggumu. Aosu tersenyum sedikit, sosoknya bergerak, dan menghilang. Setelah Aosu pergi, alis Yeyuan sedikit berkerut tetapi menjadi waspada. Hei, apakah anda salah kamu bahkan berhasil melewati gua mata naga, tapi hutan belantara ini membuatmu takut. Long Xiao Chun mencibir. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, lebih baik musuh terbuka daripada teman palsu, musuh terbuka bisa menjadi kutukan tapi teman pura-pura bahkan lebih buruk. Struktur tata ruang di sini sangat tidak stabil. Begitu seseorang bersembunyi di celah spasial, itu akan seperti ikan yang memasuki laut. Kami tidak akan dapat menemukan celah spasial itu sama sekali. Tentu saja, tempat ini juga merupakan tempat yang ideal untuk penyergapan. Petik 2 Long Xiao Chun tertawa dan berkata, Kakakku Yeyuan, apakah kamu terlalu berhati-hati? Tempat ini adalah Isupression Pseudo World. Siapa yang berani menyergap kita di wilayah klan naga bangsawan? Petik 2 Jelas, Long Xiao Chun sama sekali tidak memperhatikan kehati-hatian Yeyuan. Tapi Yeyuan telah melakukan perjalanan ke utara dan selatan, dan tidak tahu berapa banyak tempat sebelumnya dan mengalami berapa banyak pembantaian sebelumnya. Dia secara alami tidak akan semurni Long Xiao Chun. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini tidak disarankan untuk tinggal terlalu lama. Sebaiknya kita cepat pergi. Petik 2 Long Xiao Chun berkata, Kaisar Langit Aosu meminta kita untuk menunggu di sini untuknya, jika kita pergi, bagaimana dia akan menemukan kita? Yeyuan menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum dingin, aku khawatir dia juga tidak memiliki niat baik. Awalnya, Yeyuan juga tidak memiliki kecurigaan terhadap Aosu. Tapi kata-kata Aosu barusan memiliki terlalu banyak poin yang mencurigakan. Bepergian lambat. Jalan bercabang. Akankah membawa dua empirean dalam perjalanan benar-benar menunda banyak waktu? Selain itu, jalan bercabang ini agak terlalu kebetulan, bukan? Naluri memberitahunya bahwa tempat ini tidak aman. Semakin dia berpikir, semakin Yeyuan merasa bahwa ini adalah skema, plot khusus untuk membunuh mereka berdua. Long Xiao Chun merasa bahwa Yeyuan agak tidak normal dan berkata dengan sedih, Yeyuan, kamu terlalu sensitif. Kaisar surgawi Aosu sama sekali tidak mengudara. Sepanjang jalan, dia juga merawat kami dengan ekstra. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti kita? Petik 2. Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Gadis ini terlalu murni dan sama sekali tidak tahu kejahatan hati manusia. Dia tidak percaya bahwa dunia semu penindasan timur ini adalah tanah murni tanpa perselisihan. Meskipun Yeyuan tidak tahu mengapa Aosu akan melawannya, tempat yang sangat berbahaya ini pasti tidak diragukan lagi. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak pergi. Aku tidak pergi. Mau pergi? Pergilah. Long Xiao Chun berkata dengan keras kepala. Yeyuan menghela nafas dan berkata, lupakan, aku ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan Aosu. Dia tidak percaya bahwa Aosu berani bertindak melawan mereka berdua dengan cara yang mencolok. Bagaimanapun, Aosu adalah utusan penerima. Jika mereka berdua mati di tangan Aosu, dia juga harus dimakamkan dalam kematian. Long Xiao Chun memiliki tampilan yang menghina saat dia berkata, Yeyuan, aku salah menilai kamu. Anda memproyeksikan kekurangan Anda sendiri ke orang lain. Tidak setiap orang berhati hitam seperti Anda. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan tidak mempedulikannya. Mendarat di antara pegunungan, dia menemukan tempat untuk beristirahat. Cara setiap orang melihat dunia berbeda. Pikiran Long Xiao Chun sederhana dan secara alami merasa bahwa dunia ini sangat sederhana. Bukankah Yeyuan menyukai adik perempuan ini karena ini juga? Setia kepada teman, pikiran sederhana, berurusan dengan orang seperti itu tidak membutuhkan usaha sama sekali. Yeyuan tidak menawarinya. Sebaliknya, Long Xiao Chun tak henti-hentinya dan mengejar Yeyuan dengan marah dan berkata, Huh. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah orang seperti itu. Kaisar Surgawi Aosu tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan kami. Dia juga sangat baik. Jadi apa alasan dia menyakiti kita? Petik 2. Harus diakui, Aosu berpura-pura sangat baik di sepanjang jalan. Bahkan Yeyuan tertipu, apalagi berbicara tentang Long Xiao Chun. Usia tua Aosu tidak hidup sia-sia pada akhirnya. Bahkan Yeyuan juga tidak mendeteksi niat membunuh di dalam hatinya. Sepanjang jalan, Aosu tidak terlalu dekat dengan keduanya, tetapi dia juga tidak bersikap seperti Kaisar Surgawi. Menjawab setiap pertanyaan, membantu setiap masalah. Semuanya diekspresikan terlalu normal. Dia tampak seperti kakek yang baik dan lembut. Jika bukan karena alasan barusan menjadi agak jelek, ditambah dengan itu dia sangat sensitif terhadap luar angkasa, dia mungkin belum akan menemukan bahayanya. Berbicara, katakan sesuatu, karena tidak bisa berkata-kata, menurut Anda apa yang saya katakan itu masuk akal. Huh, setengah bulan kemudian, ketika Kaisar Langit Aosu datang, lihat wajah apa yang masih harus Anda temui. Long Xiao Chun berkata dengan marah. Namun, apa yang tidak diharapkan Long Xiao Chun adalah Kaisar Langit Aosu tidak datang. Sebaliknya, sekelompok bandit ganas dan jahat datang. Bab 2155, memerangi ratusan empirins. Kedatangan Ye Yuan saat ini menutup matanya untuk beristirahat, mengabaikan kicauan Long Xiao Chun di sampingnya. Tiba-tiba, riak di angkasa terdeteksi olehnya. Long Xiao Chun terkejut pada awalnya, setelah itu, dia menggerutu, Hei, kamu masih menggunakan metode tingkat rendah semacam ini untuk menggertaku, apa menurutmu aku akan percaya. Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan perlahan bangkit. Tatapannya sepertinya telah melihat menembus hutan lebat, ekspresi serius di wajahnya. Di kejauhan, beberapa aura kuat saat ini datang ke sini. Ada serangkaian suara gemerisik di hutan lebat. Beberapa lusin sosok mengungkapkan sosok mereka. Orang di depan memiliki alis lebat tebal, sepasang mata setajam mata elang. Bekas luka di sudut matanya sampai ke dagu, sangat menakutkan. Pria yang terluka itu berkata dengan suara dingin, semuanya, jaga posisimu dengan baik. Anak laki-laki ini mahir dalam hukum tata ruang. Jangan biarkan dia lari. Petik 2. Ya, Tuan Long Xiao. Semua orang menjawab. Ketika sekelompok orang ini muncul di depan Long Xiao Chun, dia benar-benar tercengang. Masing-masing dan setiap aura orang-orang ini sangat kuat, mereka sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Pria bekas luka di depan bahkan mencapai Empyrean tingkat menengah. Ye Yuan sudah lama siap secara mental dan sangat tenang saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, apakah Aosu mengirim kalian ke sini? Long Xiao tertawa keras dan berkata, nak, ingin memancingku. Namun, itu tidak masalah, karena kamu pasti mati hari ini. Benar, memang Tuan Su yang mengirim kami ke sini. Melihat penampilanmu, kamu sebenarnya tidak merasa terkejut. Petik 2. Di mata Long Xiao, Ye Yuan sudah menjadi kura-kura di rahang seseorang. Dia pasti akan mati. Meskipun hukum tata ruang sangat kuat, selama ada tindakan pencegahan yang memadai, lawan tidak bisa lari sama sekali. Mereka hanya seribu kaki jauhnya dari Ye Yuan sekarang. Pada jarak ini, Ye Yuan tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan hukum spasial untuk melarikan diri sama sekali. Tapi tentang reaksi Ye Yuan, Long Xiao sangat terkejut. Karena Ye Yuan menunggu di sini dengan patuh, dia seharusnya tidak tahu bahwa ini diatur oleh Tuan Su. Tapi kenapa dia begitu tenang, seperti yang dia tahu dulu? Ini tidak bisa dijelaskan. Jika dia tahu bahwa itu adalah bantuan Long Xiao Chun, dia mungkin akan berada di samping dirinya dengan sukacita sejak lama. Mendengar kata-kata Long Xiao, Long Xiao Chun benar-benar tercengang. Long Xiao Chun tidak percaya ini saat dia berkata, tidak mungkin. Ini, bagaimana ini mungkin? Tuan Ao Su sangat baik. Pasti kalian yang menjebaknya. Petik 2 Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dan berkata, orang tua itu mungkin hidup tidak kurang dari 10 juta tahun. Bukankah berpura-pura menjadi kakek yang baik akan mudah dicapai? Petik 2 Long Xiao Chun tidak bisa menerima kebenaran ini. Saat dia melihat Ye Yuan, hatinya terasa seperti sedang ditusuk. Menurunkan matanya, dia merasa sangat bersalah di dalam. Maaf, saya, saya salah. Anda, Anda lari. Jangan khawatirkan aku. Long Xiao Chun sederhana, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia benar-benar salah paham terhadap Ye Yuan. Ao Su benar-benar pembohong besar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lelucon yang luar biasa. Kamu adalah adik perempuanku? Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian? Petik 2 Long Xiao tertawa keras dan berkata, kabur. Nak, kamu sepertinya belum menyadari situasi kamu. Di depan empirean ini, kamu masih ingin lari. Petik 2 Long Xiao Chun tiba-tiba teringat sesuatu, melihat pria yang terluka itu, dia berteriak kaget, mata elang, bekas luka, kamu. Kamu Long Xiao. Long Xiao tertawa keras dan berkata, sepertinya nama empirean ini masih bergema. Long Xiao Chun berkata dengan cemas, Ye Yuan, cepat lari. Orang ini terkenal karena membunuh orang tanpa mengedipkan kelopak mata. Selain itu, dia sangat kuat, tidak tertandingi di peringkat yang sama. Dia melakukan banyak kejahatan di Purple Dragon Stronghold dan menderita pengejaran beberapa lusin benteng hitam. Belakangan, itu mengejutkan benteng bumi. Legenda mengatakan bahwa ketika dia masih tert firmamen empirean, dia pernah menemukan pengejaran lima empirean cakrawala ketiga yang hebat sebelumnya. Pada akhirnya, lima empirean yang hebat itu semuanya dibunuh olehnya. Petik 2 Jika Long Xiao hanya empirean cakrawala kedua atau ketiga, Long Xiao Chun tidak akan begitu gugup. Dia tahu kekuatan tempur Ye Yuan. Bahkan jika dia tidak bisa menang, masih ada harapan untuk kabur. Tapi Long Xiao ini adalah ahli perkasa empirean cakrawala keempat. Selanjutnya, kekuatan tempurnya sangat kuat. Kepastiannya pada Ye Yuan tidak sebesar itu lagi. Long Xiao Chun suka mengganggu Long Xi, membuatnya berbicara tentang beberapa hal menarik dari dunia semu penindasan timur dan dunia luar. Ketenaran Long Xiao di perbatasan benteng Purple Dragon sangat hebat. Long Xi telah menyebutkannya sekali sebelumnya, jadi begitulah dia tahu. He he, karena kamu tahu prestasi pertempuran empirean ini, maka kamu harus tahu bahwa kamu pasti mati hari ini, kan? Untuk berurusan denganmu, ayahmu ini telah mengeluarkan semua pasukan elit. Kata Long Xiao sambil tertawa dingin. Di antara selusin empirins yang hadir, hanya tert firmamen empirins sebanyak tiga. Ada juga tujuh hingga delapan second firmamen empirins. First firmamen empirins juga memiliki tujuh hingga delapan orang. Ditambah dengan Long Xiao, pembangkit tenaga super empirean cakrawala keempat ini, ini praktis jebakan pembunuh. Ekspresi Ye Yuan juga menunjukkan keseriusan yang langka. Kekuatannya saat ini menghadapi first firmamen empirean sebenarnya adalah instaskill. Menghadapi empirean cakrawala kedua, dia juga bisa bertarung dan menang. Tapi menghadapi dengan empirean cakrawala ketiga akan agak melelahkan. Bagaimanapun, setiap alam kecil dari empirean rilem, rentangnya luar biasa, sulit untuk melampaui. Ye Yuan menerobos ke alam kekacauan, menggabungkan esensi, energi, dan roh tiga jalur, ditambah dengan kekuatan tempur yang luar biasa, begitulah cara dia bisa melompat ke alam dan pertempuran. Tetapi berurusan dengan begitu banyak empirean pada saat yang sama, terlebih lagi, bahkan semua empirean yang wilayahnya lebih tinggi darinya, tentu saja tidak akan semudah itu lagi baginya. Adapun Chaos Essence One Breast Sword, itu adalah kartu truf terakhirnya. Apakah langkah ini dapat membunuh empirean long cakrawala keempat atau tidak, sangat sulit untuk dikatakan. Jika satu serangan gagal, konsekuensinya akan berbahaya. Jurus semacam ini, bahkan dia tidak bisa sembarangan mengeksekusinya. Sepertinya Aosu benar-benar menaruh modal darah untuk berurusan denganku. Namun, apa kalian semua berpikir bahwa membunuhku itu mudah? Kata Ye Yuan sambil tersenyum dingin. Long Xiao tersenyum dan berkata, tentu saja empirean ini tahu bahwa kamu tidak mudah dibunuh. Jika tidak, bisakah Anda, seorang empirean cakrawala pertama, membutuhkan kehadiran besar empirean ini? Sejak empirean ini datang, saya secara alami telah menyiapkan semuanya. Saudaraku, bunuh untukku. Di bawah perintah, kira-kira 17 hingga 18 pembangkit tenaga empirean menyerang bersama. Keributan ini benar-benar mengguncang bumi. Pusat kekuatan empirean, itu semua adalah kekuatan besar yang bisa memindahkan gunung dan lautan kosong. Dengan 17 hingga 18 empirins, line up macam apa itu? Terutama tiga empirean cakrawala ketiga, tiga gambar bilah langsung menembus kehampaan, tiba di depan Ye Yuan secara instan. Hati-hati. Ye Yuan berteriak dengan dingin, langsung menarik long Xiao Chun dan melarikan diri ke dalam kehampaan, menghindari gambar pedang itu. Sangat berbahaya. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya. Ketiga kekuatan tempur empirean yang hebat ini jauh melebihi imajinasinya. Hukum mereka dianggap tidak terlalu menonjol. Tapi ketiga orang ini, sekali lihat, dan terlihat jelas bahwa mereka adalah veteran dari seratus pertempuran. Penerapan hukum mereka sudah mencapai puncak kesempurnaan. Ditambah dengan tekanan dari alam kultivasi mereka, serta kerjasama diam-diam ketiga orang itu, itu sangat merepotkan. Sepertinya orang-orang ini sudah lama menguasai kemampuan mereka di bawah pengejaran klan naga. Bukan hanya mereka, pembangkit tenaga empirean lainnya juga bukan amatir. Ye Yuan memperhitungkan bahwa jika yang disebut jenius itu cocok dengan orang-orang ini, mereka mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ye Yuan terkejut, tapi dia tidak tahu bahwa Long Xiao yang menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan ternyata lebih terkejut darinya. Dia memahami kekuatan saudara-saudara ini dengan sangat baik. Menempatkan empirean cakrawala ketiga di sini, dalam waktu kurang dari tiga pertukaran, mereka pasti akan mati dengan menyedihkan. Tapi penerapan hukum spasial Ye Yuan terlalu menakutkan. Lebih dari sepuluh putaran telah berlalu, mereka bahkan tidak menyentuh sudut bajunya. Bab 2156, mendobrak pengepungan. Ye Yuan, lepaskan aku. Jika Anda membawa saya, tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri. Long Xiao Chun berkata dengan cemas. Dia juga melihat bahwa para empirean yang dibawa Long Xiao ini, masing-masing sangat kuat, dengan kekuatan tempur mereka jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Selain itu, kerja sama mereka sangat cerdik. Mereka jelas telah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum ada pemahaman diam-diam seperti itu. Cukup omong kosong, aku akan terganggu seperti ini. Tenangkan pikiran Anda dan ikuti saja saya. Kata Ye Yuan dengan tenang. Long Xiao Chun terkejut di dalam hatinya dan hanya bisa mengikuti seperti yang diperintahkan Ye Yuan. Salah satu empirean cakrawala ketiga tiba-tiba berteriak, Kakak, dapatkan beberapa ide. Long Xiao berkata dengan suara yang jelas, Jangan panik. Biarkan dia bersembunyi. Tidak peduli seberapa cerdiknya teknik gerakannya, pasti akan ada saat di mana dia ceroboh. Bersaing dengan tekat, kami tidak pernah kalah dari siapapun sebelumnya. Petik dua. Hehehe, baiklah. Ketika kelompok empirean mendengar kata-kata Long Xiao, kekuatan di tangan mereka menjadi lebih mantap. Empirins ini sama sekali tidak terburu-buru, seperti kucing yang menangkap tikus. Tujuannya adalah untuk perlahan-lahan melemahkan Ye Yuan sampai mati. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya. Satu kalimat Long Xiao membuat kekuatan tempur orang-orang ini naik beberapa level. Ini bukanlah peningkatan kekuatan, tetapi stabilisasi kondisi mental. Dalam pertarungan, semakin stabil mentalitasnya, semakin seseorang cenderung bisa tampil sangat baik. Tiga empirean hebat adalah penyerang utama, sisanya didukung dari samping. Tetapi setiap orang, bahkan jika itu adalah empirean cakrawala pertama, seseorang tidak dapat mengabaikan mereka. Gerakan mereka yang tiba-tiba muncul akan sangat melukaimu. Kerja sama orang-orang ini sangat sempurna. Seseorang harus menemukan kesempatan untuk mematahkan keseimbangan ini. Kalau tidak, itu akan berbahaya hari ini. Apalagi Long Xiao terkuat bahkan belum bergerak sampai sekarang. Tidak heran bahkan Tuan Aosu sangat waspada padamu. Bahkan jika kekuatanmu ditempatkan di Battle of Dragon Suns kali ini, itu pasti akan menjadi yang terbaik juga. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa Anda hanya empirean cakrawala pertama. Heheheh, tapi tidak peduli seberapa kuat kamu, itu juga situasi kematian hari ini. Nak, jangan berjuang lagi. Long Xiao berkata sambil tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Dia berbicara disela-sela mengganggu keadaan pikiran Ye Yuan. Benar saja, situasi Ye Yuan menjadi lebih kritis. Tiba-tiba, empirean cakrawala pertama melihat celah dan menusuk ke arah Long Xiao Chun dengan pedang. Long Xiao Chun menjadi pucat karena ketakutan, tetapi sudah terlambat untuk ingin menghentikannya. Pada saat kritis, Ye Yuan melintas dan diblokir di depan Long Xiao Chun. Desir. Pedang panjang itu menusuk tepat ke dada Ye Yuan. Ye Yuan, Long Xiao Chun menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak. Mata empirean lainnya berbinar, mirip dengan hiu yang mencium aroma darah, lampu pedang dan gambar pedang semuanya meretas ke arah Ye Yuan. Baik, ketika Long Xiao melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Namun, tepat saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Ye Yuan yang menderita pedang ini tidak runtuh seperti yang dibayangkan semua orang. Sebagai gantinya, dia menentang momentum dan menikam pedang. True Sword Hollow Edge. Suara rendah Ye Yuan terdengar. Energi pedang yang tak tertandingi langsung meledakkan empirean cakrawala pertama di depannya menjadi ampas. Pergilah. Ye Yuan tidak berhenti sedikitpun, menarik Long Xiao Chun dan berkedip, dia langsung menerobos keluar dari kelompok pengepungan Empirins. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, semua orang tidak bereaksi tepat waktu dan membiarkannya berhasil keluar dari pengepungan. Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Long Xiao Chun melihat pedang yang tertancap di tubuh Ye Yuan, air mata hampir jatuh. Ye Yuan hanya terluka untuk melindunginya. Jatuh ke dalam pengepungan yang berat juga karena kesediaannya. Long Xiao Chun merasa dia niaya sangat ekstrim dalam hatinya. Ye Yuan hanya terkekeh, mengulurkan tangannya, dan perlahan mencabut pedang panjang itu. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tertinggal di pedang. Ketika Long Xiao dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka melebar. Ini, bagaimana ini mungkin? Long Xiao berkata dengan tidak percaya. Seorang Empirean Cakrawala pertama ditusuk oleh Empirean Cakrawala pertama lain dengan pedang, dia benar-benar baik-baik saja. Long Xiao Chun membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Huhu, kamu lupa, tubuh fisikku sangat kuat. Bagaimana tingkat serangan ini bisa menyakiti saya? Kata Ye Yuan dengan tawa ringan. Murid Long Xiao mengerut, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia kemudian berteriak dengan terkejut, transformasi ketujuh yang sempurna. Dia, dia berada di transformasi ketujuh yang sempurna. Apa, apakah benar-benar ada seseorang yang dapat mencapai transformasi ketujuh yang sempurna di dunia ini? Petik 2 Ku dengar orang-orang dengan transformasi ketujuh yang sempurna bisa menjadi kebal terhadap pedang dan tombak, memiliki pertahanan yang sempurna. Kecuali jika ranah kultivasi seseorang melebihi banyak, jika tidak, mereka bahkan tidak akan dapat menembus pertahanan. Aku tidak menyangka itu benar. Petik 2 Kesengsaraan Nirvanik itu sangat mengerikan. Bagaimana dia melampaui itu? Petik 2 Seruan-seru juga datang dari kelompok Empirins. Jelas, mereka dikejutkan oleh transformasi ketujuh yang sempurna, istilah ini. Tubuh fisik Ras Naga sangat kuat. Itu juga tepat karena mereka sangat merindukan transformasi ketujuh yang sempurna. Tetapi pionir yang tak terhitung banyaknya pernah mencobanya sebelumnya, mereka semua berakhir dengan kegagalan. Tetapi hari ini, mereka benar-benar melihat transformasi ketujuh yang sempurna, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Long Xiao menggertakkan giginya dan berkata, Nak, ternyata ini kartu trufmu. Tapi itu berakhir di sini. Petik 2 Bang! Aura yang kuat meletus. Tekanan Empirean Cakrawala keempat bahkan membuat ruang bergetar. Tapi Ye Yuan tidak peduli sedikitpun dan berkata dengan senyum tipis, Kartu truf saya banyak mulai dari sekarang, nikmati metode saya dengan baik. Rasakan apa yang disebut. Sakit. Petik 2 Suara mendesing. Sosok Ye Yuan bergerak, langsung berteleportasi. Interval sebelumnya sebenarnya dilakukan dengan sengaja oleh Ye Yuan. Itu untuk menerobos pengepungan orang-orang ini. Selama dia berhasil menerobos, dengan kekuatan hukum spasialnya, akan sulit bagi orang-orang ini untuk ingin menangkapnya lagi. Ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Makan bilah milikku ini. Petik 2 Pisau pendek di tangan Long Xiao terangkat, energi vital yang melonjak membawa pisau yang menakjubkan, langsung memotong langit, langsung mengejar Ye Yuan. Tapi saat ini, sosok Ye Yuan bergoyang dan dia benar-benar menghilang. Bilah Long Xiao yang mengejutkan surga ini benar-benar tidak mengenai apapun. Tidak baik, anak ini berlari untuk bersembunyi di celah spasial. Mengejar, kata Long Xiao dengan mata menyipit. Di dalam celah spasial, Long Xiao Chun memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan. Sebelumnya, Ye Yuan terluka membuatnya takut. Tetapi pada saat ini, rasa bersalahnya telah dilemparkan keluar surga kesembilan olehnya sejak lama. Hahaha, seru sekali, Ye Yuan, ini sangat mengasihkan. Long Xiao Chun sudah lama melupakan kecemasan dan kepanikan sebelumnya, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Terhadap adik perempuan pemberani ini, Ye Yuan langsung tidak bisa berkata-kata. Xiao Chun, ingin bermain game atau tidak? Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Aku mau, aku mau. Bagaimana cara bermainnya, Ye Yuan? Long Xiao Chun bertepuk tangan dan berkata dengan gembira. Proses berpikirnya jelas berbeda dari yang lain. Orang lain pasti akan memutar mata mereka dan memarahi Ye Yuan dengan kejam saat ini. Jam berapa sekarang? Masih main game. Namun, saat Long Xiao Chun mendengar permainan, dia segera menjadi bersemangat. Baiklah, mulai dari sekarang, kamu harus mendengarkan aku untuk semuanya. Karena orang ini berani datang dan menyergapku, dia harus siap membayar harga yang menyakitkan. Ye Yuan menyipitkan matanya, mendidih karena niat membunuh. Long Xiao Chun menganggupkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi saat dia berkata, katakan, aku akan mendengarkanmu, Anda yakin? Untuk menebus kesalahan yang saya buat, saya akan berusaha sekuat tenaga. Anda bilang, main game apa? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, petak umpet. Bab 2157, sembunyikan dan cari. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Empirean Cakrawala ketiga berkata, kakak, bocah ini bersembunyi di dalam celah spasial. Dia ingin bermain petak umpet dengan kita. Petik 2 Orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Bentangan ruang ini adalah sarang lama kita. Dia ingin bermain petak umpet dengan kita di sarang kita. Empirean ini ingin melihat apakah dia yang bermain denganku, atau aku yang mempermainkannya. Long Xi, Long Zhao, Long Ming, kalian bertiga masing-masing memimpin tim dan berbaris maju. Bermainlah dengan anak ini dengan baik, kata Long Xiao sambil tersenyum dingin. Long Xi, Long Zhao, Long Ming, adalah pembangkit tenaga listrik Empirean Cakrawala ketiga. Mendapatkan perintah Long Xiao, kedua orang itu menggenggam tangan mereka dan berkata sambil tersenyum, kakak, yakinlah. Area celah spasial ini adalah halaman belakang kita sendiri. Biarpun bocah itu ingin lari, dia juga tidak bisa kabur. Petik 2 Area ruang ini berlapis-lapis, rumit hingga ekstrim. Kam utama Long Xiao didirikan di dalam. Jadi, bagi mereka, tempat ini terlalu familiar. Ye Yuan memasuki wilayah keretakan spasial ini setara dengan berjalan masuk ke dalam jebakan. Tiga orang Long Xi masing-masing memimpin pasukan mereka sendiri dan mulai menggali di mana-mana, melakukan pencarian gaya bom karpet di area ruang ini. Bocah ini benar-benar mengesankan. Ada begitu banyak dari kita, kita benar-benar gagal membunuhnya. Petik 2 Huh, kematian Ming Xin harus dibalas. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan mencincangnya menjadi ribuan bagian. Petik 2 Long Ming Xin adalah empirean cakrawala pertama yang dibunuh Ye Yuan. Hasil ini membuat mereka sangat dirugikan. Begitu banyak orang mengepung Ye Yuan, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar melarikan diri. Cukup, semuanya, lebih waspada, terutama saat kita sampai di area ruang terlipat itu, hati-hati terhadap penyergapannya. Long Xi berkata dengan suara serius. Mengikuti Long Xiao, dia bisa dikatakan sebagai veteran ratusan pertempuran dan juga mengembangkan kepribadian yang sangat waspada. Meskipun ini disarang mereka sendiri, dia tetap menjaga kewaspadaan yang cukup. Tiba-tiba, sosok melintas di depan, siapa mungkin jika bukan Long Xiao Chun. Hehehe, kalian orang jahat, pergi dan mati. Long Xiao Chun membuat wajah lucu saat dia berkata. Wajah Long Xi jatuh, mengangkat tangannya, itu adalah pedang yang cepat dan ganas. Astaga! Long Xiao Chun berteriak aneh, sosok berkedip, dan benar-benar menghilang. Bang! Dari tusukan diagonal, gelombang energi mengejutkan yang tiba-tiba langsung meledakan Empyrean Cakrawala pertama menjadi pasta daging. Ao Zhou, kedua mata Long Xi melebar dan dia meraum dengan marah. Ao Zhou ini adalah bawahan lama Long Xi. Perasaan kedua orang itu sangat dalam. Long Xi tidak menyangka bahwa Ao Zhou benar-benar dibunuh oleh Ye Yuan tepat di bawah kelopak matanya. Langkah ini sebelumnya jelas merupakan True Sword Hollow Edge. Siapa kalau bukan Ye Yuan yang menyerang? True Sword Hollow Edge melepaskan gerakan ini, itu tidak memiliki gelombang energi sama sekali. Itu tidak mungkin untuk dilawan. Ditambah dengan Long Xiao Chun yang sengaja menyesatkan sebelumnya, menarik perhatian semua orang. Dengan ini, bahkan Long Xi tidak berhasil bereaksi juga. Kak kenapa tempat ini memiliki area ruang lipat? Mengapa? Mengapa kami tidak pernah menemukannya sebelumnya? Long Xi melolong. Long Xi melihat dengan hati-hati, tempat di mana Ye Yuan tiba-tiba menyerang secara diam-diam barusan sebenarnya adalah area dengan ruang yang sangat tersembunyi. Ruang tersembunyi ini, mereka belum pernah menemukannya sebelumnya. Tapi Ye Yuan benar-benar bersembunyi di sini dan bergerak melawan mereka. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan memahami keretakan spasial ini lebih baik dari mereka. Mengejar. Bahkan jika ayahmu membalikkan keretakan spasial, aku juga akan menemukanmu. Petik 2. Long Xi dibawa amarah yang mengjulang tinggi menerobos ke dalam ruang terlipat ini dengan mendengus. Swosh. Sosok melintas dari jauh, Long Xi mengirim tebasan pedang tanpa sepatah katapun. Tapi sosok itu berkedip, menghindari pedang ini dengan ringan, dan menghilang sekali lagi. Wajah Long Xi jatuh dan dia berkata dengan teriakan dingin, Ces. Sama seperti ini, Long Xi melewati satu ruang terlipat demi satu. Ah. Tiba-tiba, teriakan yang menyedihkan datang. Ekspresi Long Xi berubah, dan dia berteriak kaget. Itu suara Long Bi. Bocah itu sebenarnya, membunuh Empirian Cakrawala kedua. Petik 2. Seorang bawahan memperingatkan, Tuan Long Xi, anak ini penuh tipu daya. Selain itu, dia sangat kuat. Kita tidak bisa terus mengejarnya seperti ini. Jika tidak, kita akan diarahkan olehnya. Petik 2. Ekspresi Long Xi berkedip-kedip tanpa henti. Akhirnya, dia masih menganggukkan kepalanya. Tetapi, ketika mereka mencoba untuk melintasi ruang angkasa dan menemukan dari mana mereka berasal, mereka menemukan kekecewaan mereka bahwa mereka tersesat. Tuan Long Xi, ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Tempat ini adalah depan pintu kami. Kami sebenarnya, benar-benar tersesat. Petik 2. Kelompok bawahan itu dalam keadaan tidak percaya. Mereka benar-benar tersesat di depan pintu mereka. Mereka berpikir bahwa mereka tahu tempat ini seperti punggung tangan mereka, tetapi dibawa oleh Ye Yuan beberapa kali. Mereka sebenarnya tidak dapat menemukan lagi dari mana mereka berasal. Mata Long Xi menyipit dan dia mengertakkan gigi dan berkata, hukum spasial anak ini bahkan lebih hebat dari yang kita bayangkan. Dia membawa kita ke dalam labirin spasial. Petik 2. Labirin S spasial. Kalau begitu, jadi, bukankah kita tidak bisa keluar? Petik 2. Ini tidak mungkin. Karena ini labirin spasial, bagaimana dia bisa keluar sendiri? Petik 2. Ketika semua orang mendengar berita ini, setiap ekspresi mereka berubah secara drastis. Luar angkasa adalah hal yang sangat berbelit-belit dan mendalam untuk memulai. Itu jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika tidak, hukum spasial juga tidak akan disebut sebagai salah satu hukum tertinggi. Di dalam ruang, ada lapisan demi lapisan. Itu adalah labirin sejak awal. Pusat kekuatan Empyrean dapat memanfaatkan hukum spasial, tetapi itu hanya dengan cara yang lebih dangkal. Daerah yang benar-benar tidak jelas dan sulit dimengerti, mereka tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Dan area perpecahan spasial ini jauh lebih rumit daripada dunia luar. Jadi, ketika Longsiao mereka semua bersembunyi di dalam, bahkan jika seorang kaisar surgawi datang, itu juga akan sangat sulit untuk ditemukan. Labirin spasial sebenarnya adalah lapisan dalam dari ruang yang ditumpangkan, rapuh dan rumit. Setelah jatuh ke dalam lapisan ini, sulit untuk menemukan jalan kembali. Longsi mengejar Yeyuan dengan amarah cemberut dan benar-benar datang ke labirin spasial tanpa sadar. Ini jelas skema Yeyuan. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Yeyuan yang memasuki celah spasial ini seperti ikan yang memasuki laut mengetahui segalanya tentang itu. Tapi ambang pintu mereka menjadi kuburan mereka. Tiba-tiba, sosok Yeyuan keluar dari sudut. Siapa takut? Sebentar lagi, kalian akan bisa pergi dan bertemu dengan temanmu. Petik 2 Longsi memandang Yeyuan, menggertakkan giginya, dan berkata, Bocah, apa menurutmu kamu bisa menjebak kami seperti ini? Empirean ini memberi tahu Anda, meskipun itu labirin spasial, dengan pemahaman kita tentang celah spasial, selama kita menemukan bidang yang kita kenal, kita akan dapat kembali ke ruang lapisan permukaan. Petik 2 Tapi Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kapan saya mengatakan sebelumnya bahwa saya ingin menggunakan labirin spasial untuk menjebak Anda semua? Murid Longsi mengerut dan dia berkata dengan khawatir dan marah, Kamu Apa yang kamu coba lakukan? Yeyuan tersenyum dan berkata, Bukankah kamu sudah menebak apa yang ingin aku lakukan? Spasial Runtuh Petik 2 Itu hanya untuk melihat Yeyuan menginjak kakinya. Esensi surgawi kekacauan tiba-tiba meletus. Esensi surgawi kekacauan yang terjalin dalam ruang sebenarnya mulai runtuh lapis demi lapis. Energi tirani dimuntahkan tanpa hambatan di dalam celah spasial. Longsi berkata dengan sangat marah, Nak, jika kamu membuat ruang runtuh, kamu juga akan mati di sini. Yeyuan tersenyum dan berkata, Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana pemahaman saya tentang hukum spasial bisa seperti yang Anda bayangkan? Petik 2 Bab 2158 Duka luar biasa Tidak baik, keruntuhan spasial Merasakan gelombang energi yang kuat itu, wajah Longsiao menjadi putih dengan suara wash. Sosoknya tiba-tiba bergerak, hampir tiba di area tertentu di antara celah spasial dalam sekejap. Namun, itu sudah terlambat. Begitu keruntuhan spasial terjadi, itu seperti efek domino. Gelombang energi yang memicu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan dia, Empyrean Cakrawala keempat ini, begitu dia terperangkap di dalam, pasti akan mati juga. Yeyuan Hati Longsiao tiba-tiba sakit, seolah-olah hatinya sedang terkoyak. Di antara bawahan ini, Longsiao mengikutinya paling lama, dan hubungannya juga yang paling dalam. Longsiao tidak pernah memimpikannya situasi ini. Ketika menghadapi pengepungan dan penindasan Kaisar Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan pembangkit tenaga Empyrean, mereka bahkan bisa melarikan diri hidup-hidup, tetapi hari ini, mereka benar-benar akan mati di sini. Meninggal di tangan anak nakal yang baru saja memasuki Empyrean. Apakah itu sangat menyakitkan? Sesosok berjalan keluar dari kehampaan, wajahnya penuh dingin. Melihat Yeyuan, kedua mata Longsiao berubah merah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Pang, Empyrean ini pasti akan mencabik-cabikmu hari ini. Longsiao mengangkat pedangnya dan tiba dalam sekejap. Cahaya pedang yang kuat secara virtual merobek ruang. Hanya saja sosok Yeyuan menghindar sedikit, dan dia menghilang tepat di depan mata Longsiao. Selama bertahun-tahun, kalian dan Ausu telah bekerja bersekongkol, membantai berapa banyak orang yang sama. Pernahkah Anda berpikir tentang, apakah anggota keluarga mereka akan merasakan sakit atau tidak? Saya tidak punya dendam atau permusuhan dengan kalian, tetapi Anda ingin menyergap kami. Karena itu masalahnya, maka kamu harus bersiap untuk balas dendamku. Tenang, game baru saja dimulai. Petik 2 Yeyuan berjalan keluar dari lapisan ruang terlipat lainnya, kata-katanya penuh kedinginan. Longsiao, sekelompok orang ini tangannya diwarnai dengan darah segar. Yeyuan tidak memiliki pengekangan psikologis saat membunuh mereka. Jika bukan karena berbagai kemampuannya, dia pasti akan mati di tangan Longsiao hari ini. Begitu Yeyuan sangat marah, konsekuensinya sangat menakutkan. Sekarang, Longsiao mencicipi buah pahit itu. Namun, Longsiao memiliki lebih banyak kemarahan saat ini, itu adalah kemarahan karena tidak puas dengan apapun yang kurang dari kehancurannya. Longsiao mengangkat pedangnya dan mengejar Yeyuan. Tapi sayangnya, dalam celah spasial yang sangat dia kenal, dia seperti lalat tanpa kepala, dipimpin oleh hidung oleh Yeyuan, berlarian kemana-mana. Kadang-kadang, dia akan menyusup ke dalam lapisan ruang yang terlipat, tetapi melihat mayat bawahannya, matanya tidak bisa menahan kemerahan karena amarah. Terlepas dari Longsiskuat itu benar-benar dimusnahkan, tim lain sudah benar-benar dipecah oleh Yeyuan dan dua orang Longsiao Chun juga. Sebuah tim pengepung yang kuat menjadi sendirian sekarang. Dengan kekuatan Yeyuan, membunuh seorang Empyrean Cakrawala kedua bukanlah hal yang sulit. Pengepungan yang direncanakan dengan hati-hati berevolusi menjadi pembantaian satu sisi pada akhirnya. Hati Longsiao meneteskan darah, para Empyrean ini semua adalah saudara tua yang telah mengikutinya selama ratusan ribu tahun, menantang angin dan hujan bersama, menjalani hari-hari di tepi bahaya sebelum ada hari ini. Dia tidak menyangka mereka semua jatuh di sini hari ini, tepat di depan pintu mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Yeyuan, dia akhirnya merasakan rasa sakit. Longsiao memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan yang kuat, tetapi di area perpecahan spasial ini, tidak ada ruang baginya untuk melepaskan kemampuannya sama sekali. Pedangnya baru saja bangkit dan Yeyuan sudah lenyap. Tetapi dalam setengah hari, 17 hingga 18 Empyrean yang dibawa Longsiao hanya memiliki sedikit orang yang tersisa. Yeyuan, keluarlah untukku. Jika Anda memiliki kemampuan, adakan pertarungan terbuka dan terbuka dengan saya. Longsiao meraung di kedalaman kehampaan. Bos B. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang. Longsiao menoleh untuk melihat, itu adalah Longsiao yang kedua matanya benar-benar merah. Matanya bukan merah karena membunuh, tapi merah karena menangis. Seorang saudara demi saudara sekarat membuat Longsiao berduka tanpa henti. Longsiao, akhirnya aku menemukanmu. Ikuti aku, pastikan untuk tidak pergi. Saat kita melihat si brengsek kecil itu, kau dan aku bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Longsiao menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata. Mata Longsiao memerah saat dia berkata, Bos, apakah kita masih bertarung? S. Surrender, petik 2. Tatapan mata Longsiao menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, Begitu banyak saudara telah meninggal, tapi kamu memintaku untuk menyerah. Jika aku tidak mengukir berandal itu menjadi ribuan keping hari ini, aku, Longsiao, bersumpah bahwa aku lebih rendah dari manusia. Petik 2 Tapi kita tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia memahami wilayah ruang ini seperti punggung tangannya dan bahkan datang dan pergi dengan bebas kelapisan dalam ruang. Hukum tata ruangnya setidaknya telah mencapai peringkat 6. Petik 2 Longsiao sudah tidak marah. Yang menakutkan bukanlah lawan yang kuat, tapi lawan yang tidak bisa kamu mengerti sama sekali. Bahkan tidak bisa menangkap bayangan pihak lain, bagaimana cara bertarung diam. Ekspresi Longsiao juga pucat. Tiba-tiba, sosok Yeyuan melintas, dan Longsiao berkata dengan suara dingin, CES! Swosh! Ruang berfluktuasi, tiba-tiba menjadi jelas di depan matanya. Di tempat ini, bunga sakura bermekaran penuh, sungai kecil mengalir melewati beberapa pondok, anak-anak kecil berkuda di sekitar desa. Itu sebenarnya adalah mundur dari kekacauan dunia. Jauh, Longsiao-cun saat ini bermain dengan beberapa anak dengan sangat senang. Tapi ekspresi Longsiao berubah dengan liar. Dia menatap lekat-lekat pada Yeyuan yang berdiri di udara jauh dan berkata dengan suara dingin, Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Tatapan Yeyuan menyapu seluruh desa, sedikit kelembutan terlihat di matanya. Menyerah, kata Yeyuan dingin. Yeyuan melintasi kehampaan dan secara tidak sengaja menemukan tempat ini. Baru kemudian dia tahu, ternyata ini adalah sarang Longsiao. Yeyuan juga tidak menyangka bahwa Longsiao dan yang lainnya terbunuh dan dijarah di luar, melakukan segala macam kekejaman, itu sebenarnya demi surga dunia lain ini. Awalnya, Yeyuan berencana langsung menjebak Longsiao mereka semua sampai mati di kehampaan. Dengan pencapaian hukum spasial Yeyuan, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Longsiao, dia masih memiliki jaminan untuk yang lain. Bahkan jika itu adalah empirean cakrawala ketiga, di bawah serangan diam-diam Yeyuan, sangat sulit untuk bertahan hidup juga. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Tangan yang Longsiao pegang pedangnya bergetar ringan. Jelas, dia sedang berjuang keras di dalam hatinya. Bos, menyerah. Kami tidak memiliki peluang untuk menang. Kata Longsiao dengan mata memerah. Longsiao memandang Yeyuan dan mengertakan gigi dan berkata, bagaimana saya tahu apakah dia akan menyerang untuk membunuh atau tidak setelah menyerah. Yeyuan tersenyum dan berkata, jika saya ingin memberikan pukulan mematikan, itu tidak akan menjadi situasi seperti itu sekarang. Murid Longsiao mengerut, segera memahami arti Yeyuan. Jika Yeyuan adalah seorang penjagal orang yang tidak bersalah, atau seseorang yang tidak berperasaan dan tanpa ampun, dia seharusnya mengancam nyawa wanita dan anak-anak saat ini, dan tidak berdiri di sini berbicara dengannya dengan baik. Jelas, cara mengancam secara langsung itu lebih efektif. Swash. 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 Beberapa sosok tiba-tiba berlari keluar, itu Long Ming dan yang lainnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka langsung berubah secara dramatis. Yeyuan benar-benar menemukan sarang mereka. Sarang mereka sangat tersembunyi, belum pernah terlihat sebelumnya selama bertahun-tahun. Tidak menyangka itu benar-benar ditemukan oleh Yeyuan. Bos B. Long Ming juga berkata, tampaknya agak kering. Tiba-tiba, tangan Longsiao mengendur. Bila pendek yang berat itu jatuh dengan kecepatan tinggi, menempel di tanah dengan suara keras. Gedebuk. Longsiao langsung berlutut di depan Yeyuan di udara dan berkata dengan gigi terkatup, Longsiao memiliki mata tapi gagal mengenali gunung Tai dan menyinggung Tuan Putra Naga. Saya berharap yang mulia menghukum. Saya hanya berharap yang mulia mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi dengan belas kasihan dan membiarkan penduduk desa sumber naga pergi. Petik 2. Saat dia berkata, Longsiao langsung menyegel laut surgawi dan menjadi lumpuh. Melihat Long Ming seperti ini, sisanya tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, melemparkan senjata mereka satu demi satu, dan berlutut di depan Yeyuan. Yang mulia mohon angkat tangan Anda tinggi-tinggi dalam belas kasihan. Kami bersedia menerima hukuman. Petik 2. Bab 2159, Anda tampak sangat kecewa. Di Purple Dragon Stronghold, sekelompok Putra Naga Langit sudah siap dan menunggu perintah untuk berangkat. Dua orang mengelilingi seorang pemuda tampan, sikap mereka agak rendah hati. Huhu, dengan kekuatan kakak Yu, kamu pasti akan memancarkan kemegahan dalam pertempuran Putra Naga kali ini. Yang berbicara justru Long Zheng yang dibawa kembali oleh Aosu. Betul sekali, kakak Yu sudah tidak memiliki lawan di antara generasi junior Purple Dragon Stronghold kami. Hanya orang-orang yang turun dari Gunung Naga Langit yang memiliki kualifikasi untuk menjadi tandingannya. Petik 2. Ini adalah salah satu dari Putra Naga Langit dari Benteng Purple Dragon, Aosong. Long Xiaochun tidak memiliki tanda Naga Langit, tetapi identitasnya istimewa, dan kali ini pengecualian dibuat untuknya untuk berpartisipasi dalam pertempuran Putra Naga. Huhu, Dragon Stronghold itu sangat angku, untuk benar-benar belum tiba sampai sekarang. Kata Long Zheng sambil mendengus dingin. Setelah beberapa kalimat obrolan ringan, Aoyu memberi sinyal pada Aosu. Kedua orang itu menemukan tempat yang tenang dan mulai berdiskusi dengan berbisik. Paman kedua, apakah itu benar-benar luar biasa seperti yang kamu katakan? Aoyu berkata dengan cemberut. Lebih dari luar biasa. Kalau dipikir-pikir, keberadaan macam apa itu imam besar leluhur suci? Bagaimana seseorang yang bisa membuat dia secara pribadi beranugerah sebagai orang bijak menjadi tipe orang biasa? Jika membiarkannya tidak terkendali, dia pasti akan menjadi musuh besarmu di masa depan. Kata Aosu. Aosu sudah memberitahu Aoyu tentang keganasan Yeyuan. Hanya saja kata-kata ini akhirnya terdengar seperti dongeng fantasi malam Arab. Jadi dia masih belum mau percaya. Aoyu memiliki hati yang sombong dan sikap yang sombong. Biasanya, dia tidak akan menempatkan rekan-rekannya dalam pandangannya sama sekali. Sekarang, orang aneh yang bahkan lebih mengesankan darinya tiba-tiba muncul, dia secara alami tidak bahagia di dalam hatinya. Tetapi Aoyu juga tahu bahwa Aosu tidak akan membohonginya dalam hal semacam ini. Kamu yakin dia tidak akan berhasil lagi? Mata Aoyu berbinar saat dia bertanya. Aosu tersenyum dan berkata, kamu menyadari kekuatan Long Xiao. Bahkan jika dia adalah putra naga langit, dia juga hanya seorang jenius yang belum dewasa. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan di tangan Empyrean Cakrawala keempat? Apalagi setiap bawahannya semuanya sangat galak. Bahkan jika puncak tertfirmamen Empyrean bertemu dengan mereka, dia hanya bisa menahan keluhan dan mati. Petik 2 Aoyu juga sedikit tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, Paman kedua melakukan sesuatu dengan sempurna, menghilangkan malapetaka besar di hatiku untukku. Paman kedua, yakinlah, ketika saya melangkah ke Gunung Naga Langit di masa depan, saya pasti tidak akan melupakan kebaikan Paman kedua. Petik 2 Aoyu senang di dalam hatinya, tapi dia memiliki senyuman di wajahnya saat dia berkata, Kamu anak nakal, untuk apa kamu masih sopan dengan Paman kedua? Sekelompok orang saat ini menunjukkan ketidaksabaran karena menunggu ketika tiba-tiba, seseorang datang untuk melapor, mengatakan bahwa jejak bandit Xiao ditemukan di sekitar pegunungan Kludiaven. Jelas sekali, mereka pernah mengalami pertempuran hebat. Aura manusia bahkan tertinggal. Kemungkinan besar, putra Naga Langit Ye Yuan dan Long Xiao Chun sudah terbunuh. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan, putra Naga Langit ini, aura manusia pada dirinya adalah yang terkuat. Maka aura ini pasti ditinggalkan olehnya. Setelah kata-kata ini keluar, itu mengejutkan seluruh purplay dragon Stronghold. Seorang putra Naga Langit yang terbunuh setara dengan Raja Naga dari benteng surga yang terbunuh. Itu adalah insiden besar. Ketika Aosu mendengar berita ini, ekspresinya berubah dengan liar. Menepuk tinjunya dan menghentakkan kakinya, dia berkata, B bagaimana ini bisa terjadi? Ini, ini semua salahku. Jika bukan karena aku meninggalkan mereka di pegunungan Kludiaven, mereka juga tidak akan bertemu dengan bandit Xiao, sekelompok geng yang kejam dan tidak terkendali itu. Petik 2. Aosu memiliki ekspresi penyesalan dan marah, penuh dengan ekspresi malu dan marah. Harus diakui, kemampuan aktingnya dikuasai dengan sempurna dan bahkan bisa memenangkan penghargaan aktor terbaik. Masalah ini, tentu saja tanggung jawabnya yang terbesar. Tapi melihat penampilannya, yang lain tidak bisa menyalahkannya lagi. Dewa Nagapur Pledragon Stronghold sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pelindung Su, tidak ada yang ingin melihat hal semacam ini juga. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Petik 2. Ya, pelindung Su, masalah ini bukanlah yang kamu harapkan, itu semua adalah kesalahan bandit Xiao. Petik 2. Ketika sekelompok orang melihat Aosu menangis, karena patah hati, mereka semua maju dan mulai menghibur. Aosu menyeka air matanya, datang ke hadapan penguasa naga, berlutut, dan berkata dengan sedih dan marah, penguasa naga, Aosu meminta untuk pergi ke pegunungan Kludiaven untuk membersihkan bandit Xiao. Kali ini, meski aku berjaga selama seratus ribu tahun, Aosu juga harus membunuh mereka semua. Petik 2. Dewa Naga memberinya pandangan sekilas dengan makna yang dalam, menghela nafas, dan berkata, lupakan. Masalah ini bukanlah yang Anda harapkan. Bandit Xiao itu sangat licik. Bahkan jika seorang kaisar surgawi pergi, itu juga tidak berguna. Masalah ini, kaisar ini akan meminta hukuman dari Gunung Naga Langit. Petik 2. Meskipun Tuan Naga memiliki beberapa kecurigaan, kejadian ini tidak memiliki bukti, dia tidak bisa menghukum kejahatan Aosu dengan hanya kata-kata kosong juga. Namun hal ini memang mencurigakan. Tuan Naga, ini, saya harap Tuan Naga memberi Aosu kesempatan untuk menebus kejahatan saya dan membalas dendam untuk anak naga Ye dan Long Xiao Chun. Aosu masih berduka saat dia berkata, Oh, apa yang terjadi? Kaisar Langit Aosu benar-benar akan membalaskan dendamku. Petik 2. Dragon Lord baru saja akan berbicara ketika dua sosok muda tiba-tiba keluar dari kehampaan. Ketika Aosu mendengar suara ini, matanya melebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia berkata dengan kaget, Kamu, kamu sebenarnya baik-baik saja. Ketika Aosu melihat pihak lain, bagaimana mungkin dia masih belum mengerti siapa itu? Tatapannya menatap tajam ke arah Ye Yuan seolah ingin melihat melalui dirinya. Ye Yuan mendengus. Kaisar Langit Aosu tampaknya sangat kecewa karena saya baik-baik saja. Kejutan di hati Aosu tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Hanya Empirean Cakrawala pertama yang benar-benar bisa bertahan di bawah pengepungan Long Xiao, ini terlalu tak terbayangkan. Kekuatan Long Xiao kelompok orang ini, dia terlalu jelas. Lupakan Empirean Cakrawala pertama, bahkan jika itu adalah Empirean Cakrawala keempat, mereka bisa melupakan tentang kembali hidup-hidup juga. Jika tidak, Benteng Purpledragon memiliki begitu banyak pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, bagaimana Long Xiao, hanya Empirean Cakrawala keempat, hidup sampai sekarang. Memang ada bantuan Aosu yang terlibat, tetapi kekuatan mereka sendiri juga memiliki alasan yang sangat penting. Tapi bagaimana situasi ini sekarang? Aosu bereaksi sangat cepat, berkata dengan sedikit canggung, Hahaha, bagaimana bisa? Agar Dragon San Ye dapat kembali dengan selamat, Kaisar ini sangat senang. Aku membawa Long Zheng untuk mencari kalian nanti, tapi pada saat itu, kalian sudah tidak ada. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Kaisar Langit Aosu akan menemukan kita, kamu ingin memastikan apakah kita dibunuh atau tidak, kan? Wajah Aosu berubah dan dia berkata, apa maksudmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang saya maksud, apakah kamu tidak mengerti? Beberapa tahun ini, Anda menghasut Long Xiao dan yang lainnya untuk membunuh dan menjarah, melakukan semua jenis kekejaman, mengumpulkan banyak kejahatan. Anda adalah penyebab utama di balik kekejaman Long Xiao. Petik 2 Berbicara ke arah belakang, nada suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin, suaranya membawa amarah. Apa, bos di balik bandit Xiao adalah Kaisar Langit Aosu? Bagaimana ini mungkin? Petik 2 Bocah ini tidak akan gila, kan? Untuk benar-benar menjebak Kaisar Langit Aosu. Petik 2 Kaisar Langit Aosu biasanya baik hati terhadap orang lain di Benteng dan merupakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang paling ramah dan mudah didekati. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi bos bandit Xiao? Petik 2 Bahkan jika dia adalah putra naga langit, dia juga tidak bisa memberikan laporan palsu tentang fakta dan membalikkan hitam dan putih. Sebuah batu mengaduk seribu gelombang berlapis, kata-kata Ye Yuan memicu diskusi sengit di kerumunan. Tentu, ada lebih banyak orang yang tidak mempercayainya. Aosu orang ini memang sangat mahir berpura-pura. Biasanya, reputasinya di Benteng juga sangat bagus. Oleh karena itu, saat Ye Yuan mengatakannya, semua orang merasa bahwa Ye Yuan malah menemukan kesalahan. Hahaha, Dragon San Ye, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah didengar Kaisar ini. Anda juga mendengarnya, semua orang menyadari tingkah laku saya, Aosu. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pelaku di balik bandit Xiao? Aosu tertawa keras dan berkata. Bab 2160, salah hitung dan tersandung. Anak naga Ye, meskipun statusmu mulia, Aosu adalah Kaisar Surgawi Benteng Purple Dragon milikku. Statusnya mulia dan tidak bisa dengan mudah dihina. Mengatakan kata-kata semacam ini, Anda harus mengeluarkan bukti kuat. Petik 2. Tuan naga yang telah diam selama ini tiba-tiba angkat bicara. Kemunculan tiba-tiba Ye Yuan membuatnya agak terkejut. Mampu melarikan diri dari tangan bandit Xiao dengan sedikit kekuatan ini, harus diakui, kekuatan Ye Yuan cukup bagus. Tentu saja, itu lebih berkaitan dengan keberuntungan. Long Xiao sekelompok orang ini, semuanya licik seperti rubah, datang dan pergi tanpa jejak. Selain itu, metode mereka sangat kejam dan tidak pernah ada yang selamat. Bahkan putra naga langit yang mati di bawah tangan mereka juga cukup banyak. Mereka tidak menyangka kali ini, putra naga langit ini benar-benar melarikan diri. Ye Yuan memandang Aosu dan berkata sambil tersenyum, Kamu tampaknya sangat bangga pada dirimu sendiri. Apakah Anda merasa bahwa saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda? Petik 2 Aosu mendengus dingin dan berkata, Putra naga Ye, Kaisar ini memanggilmu putra naga untuk menghormati gunung naga langit. Tetapi Anda memfitnah Kaisar ini, Kaisar ini juga tidak akan rela meletakkan barang-barang itu. Kaisar surgawi tidak bisa difitnah. Petik 2 Aosu mengatakannya dengan benar seolah-olah penjahatnya adalah Ye Yuan. Semua orang yang hadir tahu kepribadian Aosu, dan semua merasa bahwa Ye Yuan membuat masalah dari ketiadaan. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati itu. Dewa naga Purple Dragon, aku ingin tahu apa kejahatan membunuh anak naga langit. Petik 2 Mata dewa naga berbinar dan dia perlahan berkata, Membunuh anak naga langit, seseorang akan dieksekusi. Namun, status Kaisar langit adalah transcendent, Menurut aturan yang ditetapkan oleh Gunung Naga Langit, Mereka akan diturunkan ke tingkat kedua Gua Mata Naga. Petik 2 Mata Ye Yuan berbinar, tingkat kedua dari Gua Mata Naga, Pembangkit tenaga listrik misterius itu seharusnya keluar dari sana, bukan? Tapi dia salah menebak, Bai Chen tidak datang dari tingkat kedua, Tetapi dari tempat yang lebih dalam. Wajah Aosu jatuh, dan dia berkata, Ye Yuan, bodhisattva tanah liat masih memiliki amarah. Anda memprovokasi berkali-kali, dengan sengaja salah menggambarkan hal-hal. Hanya niat apa yang Anda miliki? Apa menurutmu dengan status anak naga langit? Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Wow, anjing yang terpojok akan melompati tembok, bukan? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Ayo, 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 temui seorang teman lama. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan menunjuk ke kekosongan, Beberapa sosok jatuh. Beberapa orang memiliki kedua tangan di belakang punggung mereka, Berlutut di depan semua orang, Tetapi memiliki wajah yang arogan dan pantang menyerah. Melihat beberapa orang ini, Ekspresi Aosu berubah dengan liar. Long Xiao, itu penjelmaan iblis. Long Xiao, dia, Dia memiliki laut surgawi yang disegel. Petik 2 Ini, ini tidak mungkin. Karakter seperti apa Raja Yama Long Xiao yang hidup? Bagaimana mungkin dia bisa ditangkap olehnya? Petik 2 Ternyata dia tidak kabur dari tangan Long Xiao, Tapi dia menangkap Long Xiao. Sudah bertahun-tahun, Purple Dragon Stronghold telah mengirimkan Berapa banyak kaisar surgawi dan Empyrean, Tetapi gagal melakukan apapun padanya. Dia benar-benar ditangkap oleh bocah Fes firmamen Empyrean. Petik 2 Beberapa orang yang jatuh dari kehampaan justru Long Xiao dan yang lainnya. Para pembangkit tenaga listrik di Purple Dragon Stronghold Semuanya terkejut sampai tidak bisa dilampaui. Long Xiao, Kelompok orang ini membunuh orang seperti lalat, Perbuatan jahat mereka tidak mengenal batas Dan telah menjangkiti Purple Dragon Stronghold Selama bertahun-tahun. Untuk menangkap Long Xiao dan yang lainnya, Purple Dragon Stronghold tidak tahu Berapa banyak tenaga dan sumber daya material Tetapi kembali tanpa mencapai apa-apa. Hari ini, Kelompok orang ini benar-benar diberantas oleh Ye Yuan yang sangat kecil. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dunia tahu bahwa sangat sulit untuk melompat ke alam Dan bertempur di alam Empyrean. Empyrean Cakrawala kedua versus Empyrean Cakrawala pertama hampir hancur. Bahkan jika bakatmu tak tertandingi Dan kekuatan tempurnya mengerikan, Dan bisa mengalahkan Empyrean Cakrawala kedua Sebagai Empyrean Cakrawala pertama, Menghadapi Empyrean Cakrawala ketiga, Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Tapi Long Xiao adalah Empyrean Cakrawala keempat, Pembangkit tenaga Super Empyrean tingkat menengah. Bagaimana pembangkit tenaga listrik seperti itu Bisa ditangkap oleh Ye Yuan? Tidak menyapa saat melihat teman lama, Ye Yuan memandang Aosu dan berkata Dengan senyuman yang bukan senyuman. Hati Aosu bergetar hebat, Dia sama sekali tidak pernah berpikir Bahwa Ye Yuan akan menangkap Long Xiao dan gengnya. Dengan kekuatan Ye Yuan, Bisa melarikan diri dari bawah tangan Long Xiao Sudah merupakan keberuntungan, Bagaimana mungkin dia bisa menangkap Long Xiao? Tapi Ye Yuan melakukan sesuatu Yang tidak bisa dia bayangkan. Aosu akhirnya tahu di mana Kepercayaan Ye Yuan berada. Namun, bagaimana dia bisa pasrah sampai mati? Salam apa? Long Xiao telah melakukan segala macam kejahatan Dan melanda suatu wilayah. Agar Dragon Sun Ye bisa menangkapnya, Itu adalah kebaikan terbesar. Anak naga Ye, Aku tahu kau diserang oleh Long Xiao tanpa sebab, Jadi kau mencurigaiku. Tapi saya, Aosu, Meyakinkan bahwa ini hanya kebetulan. Aosu memang pantas menjadi rubah tua yang licik, Memutuskan hubungan dengan kalimat biasa. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum, Oh, hanya kebetulan ya. Long Xiao, Beritahu Aosu, Apakah ini kebetulan atau bukan? Petik 2 Long Xiao perlahan mengangkat kepalanya. Dia menyeringai, Bekas luka di wajahnya tampak lebih mengerikan dan mengerikan. Dragon Sun Ye, Masalah ini tentu saja kebetulan. Status seperti apa yang aku, Long Xiao, Miliki. Bagaimana mungkin saya bisa mengetahui pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang agung? Nak, Saya tidak tahu niat apa yang Anda miliki, Tetapi jika Anda ingin menggunakan saya untuk memfitnah orang lain, Tidak mungkin untuk menang. Kata Long Xiao dengan ekspresi bangga. Saat kata-kata ini keluar, Semua orang menunjukkan ekspresi geli. Aosu bahkan lebih bahagia di dalam hatinya. Bukan satu atau dua hari dia mengendalikan Long Xiao kelompok orang ini, Dia secara alami memiliki nilai di hatinya. Long Xiao adalah orang yang pintar. Kecuali otaknya rusak, Dia tidak akan mengkhianatinya. Jika tidak, Desa Sumber Naga akan hancur total. Wajah Ye Yuan berubah dan dia berkata dengan terkejut dan marah, Long Xiao, Ini bukan yang kamu katakan padaku sebelumnya. Kamu, Kamu menipuku. Petik 2 Long Xiao memiliki tampilan arogan dan pantang menyerah saat dia berkata dengan senyuman dingin, Apa yang aku katakan padamu sebelumnya? Saya tidak tahu dendam apa yang Anda miliki dengan Tuhan ini, Tetapi meskipun saya, Long Xiao, Telah membunuh banyak orang, Saya tidak pernah menjadi pion seseorang. Anda ingin memanfaatkan saya? Tidak mungkin. Ye Yuan terlihat ragu-ragu dan meraum marah, Long Xiao, Aku akan membunuhmu. Di bawah amarahnya, Ye Yuan memukul telapak tangan dan hendak membasmi Long Xiao. Tuhan naga dengan ringan menjentikan lengan bajunya. Hembusan angin kencang bertiup, Langsung mengirim Ye Yuan terbang keluar. Anak naga Ye, Long Xiao ini telah mengganggu benteng Purpledragon selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa mati begitu saja. Agar Anda dapat menangkapnya, Tuhan ini sangat berterima kasih. Tetapi jika Anda ingin membunuhnya, Tidak mungkin. Ayo, Teman-teman, Tahan bandit Xiao dan tunggu hukuman. Tuhan naga berkata dengan dingin. Aosu sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam Tetapi menunjukkan penampilan yang ramah saat dia berkata dengan dingin. Anak naga Ye, Itu semua adalah kesalahpahaman antara kamu dan aku. Kaisar ini tidak merawat Anda dan Long Xiao Chun dengan baik. Itu adalah kesalahan kaisar ini. Kaisar ini, Meminta maaf padamu. Petik 2 Kamu, Kamu benar-benar munafik. Jelas kamu yang menghasut mereka. Tetapi sekarang, Kamu berpura-pura menjadi orang baik. Anda orang jahat untuk berpikir bahwa aku masih sangat mempercayaimu. Long Xiao Chun berkata dalam hirup pikuk kemarahan di sampingnya. Aosu menghela nafas dan berkata, Lupakan. Sepertinya kesalahpahaman terhadap kaisar ini terlalu besar. Aku akan pergi. Petik 2 Saat dia berbicara, Sosok Aosu melintas, Menghilang. Tuhan naga berkata dengan dingin, Ada pergantian peristiwa yang tiba-tiba hari ini dibenteng. Soal set-off akan tertunda selama 3 hari. Tiga hari kemudian, Semua putra naga akan menuju gunung naga surgawi. Dragon Sanyei, Kamu tinggal di benteng dulu. Petik 2 Tidak ada yang bisa mengira bahwa hal-hal akan benar-benar berkembang menjadi langkah seperti itu. Yeyuan datang dengan cara yang mengancam tetapi pada akhirnya menjadi lelucon. Kembali ke kediaman, Tatapan Aosu berkilat, Dan dia berkata dengan seringai dingin, Bocah, kamu masih 10 ribu tahun terlalu dini untuk bertarung dengan kaisar ini. Namun, Long Xiao kelompok orang ini tidak bisa ditahan lagi. Sesuatu yang tidak terduga pada akhirnya akan terjadi dengan Tuan Naga yang menjaga mereka. Petik 2 Terima kasih telah menonton!